Halo teman-teman, apa kabar? Kita kasih waro-waro nih Buat teman-teman yang kemarin yang Oh giveaway lagi dong Nah, kali ini kita akan adain giveaway lagi ROTU 400K BDB Channel ya Yang mau ikut silahkan Jadi nanti tinggalkan jejak aja Pokoknya tinggalkan komen Nanti saya yang pilih Saya pilih berdasarkan Dari komentar yang sesuai dengan videonya Jangan berkomentar Yang cuma bagus-bagus aja Tapi gak sesuai dengan isi videonya Saya akan nanti pilih dari teman-teman Yang paling valid juga komentarnya Kali ini hanya ada di BDB Channel Syaratnya gak pake Instagram lagi Kita mulai di BDB Channel Yang utama ini kita ada burung Gelatik Sultan Ini burungnya para sultan Ini dari Himalaya Ini burung gelatik sultan Burung import ya Ini burung yang sangat cantik banget Nah ini bisa teman-teman miliki Bisa menangkan di giveaway Di 400 ribu subscriber BDB Channel ya Kalau ini Ini ada murai batu traflorok ya Ini korena juga panjang Oke teman-teman ya Ini waro-waronya Semoga ini juga bisa Inilah bisa bermaruat Dari teman-teman semuanya Jangan lupa support kita Dukung kita Semoga beruntung nanti Ini Beratik batu sultan Dan ini murai batu traflorok Ini giveaway kita Untuk 400 ribu subscriber BDB Channel Oke Halo teman-teman Apa kabar Ketemu lagi Kita di BDB Channel Nah kali ini Ngopi dulu teman-teman Support dulu ya Nah Ngopi hitam Sambil kita ngobrol-ngobrol aja ya Kita intermesio Kita bahas Burung-burung Ini Yang unik-unik Dari seluruh Penjuru dunia Biar inilah Menambah bahasan aja Ya meskipun burungnya Gak ada disini Tapi kita bahas ya Burung yang unik-unik Jadi teman-teman bisa Oh Ternyata ada ya Burung kayak gini ya Oh disini ya tempatnya Itu aja sih Ya buat intermesio aja Buat hiburan Di kalah Senggang aja ya Ini kita bahas nih Burung ini Unik ya Kenapa saya bilang unik Karena badannya itu Seperti burung kacar Tapi kepalanya itu Mirip burung cililin Atau burung tangkar Ongkat Cililin hitam Jadi menarik banget Ini kalau burung ini disini Teman-teman pasti Menyebutnya burung silangan Antara burung kacar Dan cililin Bisa gak sih Ya gak bisa lah Kacarnya aja Ukurannya kecil Dan cililin besar Lima kali lipatnya Tapi unik Bukanya sama Penampilannya sama Badannya burung kacar Kepalanya burung cililin Menarik ya Ini burung apa sih ini Nanti kita bahas Pelan-pelan Sambil ngopi lah Jadi jangan lupa ngopi Jangan lupa senyum Biar hidup ini penuh berkah Gak usah dibikin pusing lah Kita relax Sambil winter mezo Kalau mau bahas burung Oh bahas apa sih ini Ya Yaudah gak usah diikutin lah Kita nyantai-nyantai aja Kita sambil belajar Dikit-dikit Ya setidaknya bisa Menambah wawasan lah ya Sebutar Perbendaraan Nama-nama burung-burung Yang ada di Seluruh belahan dunia Jadi kita tahu Oh ternyata Ada atau burung ini Di belahan dunia Yang sana Nah belajar burung itu Kita jadi tahu juga Burungnya Kita tahu demografinya Kita tahu Negara asalnya dimana Terus habitannya seperti apa Kita seperti menjelajahi Inilah ya Menjelajahi dunia Nah Ini kita bahas dulu Burung apakah ini Burung ini namanya adalah African Trusted Flycatcher Memiliki nama ilmiah Trusocercus cyanomelas Namanya Flycatcher Teman-teman pasti menganggapnya Burung ini adalah Keluarga burung sikatan Tapi Ternyata bukan ya Burung ini berasal dari Keluarga Monarchidae Dan Genus Trusocercus Jadi Monarchidae ini Tapi bergerak Dengan burung Kehijab Dan juga Bergerak Dengan burung Putih Berekor panjang Yang bernama Seriwang Asia Atau teman-teman Menyebutnya Burung tali pocong Kalau di Indonesia Jadi Lebih bergerak Ke burung-burung itu Kehijab Dan Burung seriwang Lantas Ada gak sih Hubungannya dengan Burung kacar Atau burung cililin Ya jelas Gak ada Saya cuma Iseng aja Jadi jangan Di Ini lah ya Jangan diambil hati lah ya Namanya juga Buat hiburan aja Hiburan yang Bermanfaat Dan ada sedikit Insur edukasinya Gitu loh Sesuai namanya Burung ini berasal Dari benua Afrika Agak ribet juga Membahas Persebaran Burung ini ya Karena Burung ini Persebarannya Ada Dibagi jadi Dua grup gitu loh Grup Eastern dan Southern Alias Timur dan Selatan Nah kalau yang Eastern ini Ada Tiga Subspecies Jejakan yang Shorten Dibagi Jadi Dua Subspecies Habitar diar Burung ini Menghuni Berluka Lembab Yang Lembab Di Hutan Hijau Pesisir Di Dataran Rendah Dan Dataran Menengah Bahkan Sampai Di Rentang Ketinggian 1900 meter Di Gunung Kilimanjaro Burung ini Adalah Tipikal Burung Penletap Tapi Khusus Untuk Burung-burung Dari Blok Eastern Mereka Melakukan Pergerakan Musiman Lokal Yang Terjadi Pada Bulan Juni Sampai Juli Dan Juga Desember Biasanya Jadi Ada Yang Penletap Ada Juga Yang Melakukan Migrasi Lokal Burung Ini Adalah Burung Pemakan Serangga Mencari Makan Sendirian Atau Berpasangan Terkadang Juga Dalam Kawanan Spesies Campuran Bersama Burung-burung Yang Lain Mencari Makan Di Semak Belukar Yang Lebat Biasanya Sekarang Kita Bahas Musim Berbiak Burung Ini Yang Di Blok Selatan Dan Blok Timur Itu Ternyata Berbeda Kalau Dari Blok Selatan Dimulai Pada Bulan Oktober Sampai Desember Sedangkan Di Blok Timur Musim Berbiak Dimulai Lebih Awal Antara Bulan September Sampai Desember Burung Ini Tipikal Burung Monogami Saat Musim Berbiak Pecantannya Sangat Teritorial Mempertahankan Wilayahnya Bahkan Tidak Segan Menyerang Manusia Yang Terlalu Dekat Dengan Sarangnya Ini Kalau Di Indonesia Kalau Burung-burung Teritorial Gampang Ditangkap Sudah Punah Duluan Jadi Emang Cantannya Galak Teritorial Menjaga Sarangnya Sarangnya Berbentuk Cangkir Yang Terbuat Dari Serat Kayu Serat Kulit Kayu Yang Berdinding Tebal Dan Rapi Dilapisi Lembut-lembut Hijau Di bagian Luarnya Yang Dikat Menjadi Satu Dengan Jaring Laba-laba Sarangnya Ini Biasanya Ditempatkan Hanya Satu Sampai Dua Meter Di Atas Permukaan Tanah Di Cabang Pohon Atau Semak Berdaun Jadi Sama Kayak Burung Kehijab Burung Sariwang Sarangnya Juga Begitu Dalam Sekali Berbiak Ini Menghasilkan Dua Sampai Tiga Butir Telur Berwarna Mengkilap Krem Berbintik Bintik Jadi Memang Burung Ini Sama Kayak Burung Kehijab Sariwang Itu Sama Sarangnya Terus Bahan Sarangnya Materialnya Itu Sama Memang Keluarganya Nah Sekian Dua Teman Teman Semoga Informasinya Bisa Bermanfaat Buat Teman Semuanya Jadi Jangan Diambil Hati Kita Membahas Burung Burung Ini Juga Intermezzo Relax Aja Jadi Bagi Teman Teman Yang Pengen Request Oh Bahas Burung Ini Yang Penasaran Oh Ada Burung Ini Ternyata Coba Ditanya Silahkan Saya Tunggu Nanti Kita Bahas Untuk Episode Selan Oke Teman Teman Semoga Bisa Bermanfaat Aja Kita Hiburan Dengan Setidaknya Ada Sedikit Unsur Edukasinya Dan Informasinya Bisa Dijadikan Tambahan Bahasa Dan Informasi Buat Teman Semuanya Seputar Perbendaraan Burung Burung Yang Ada Di Seluruh Dunia Oke Teman Teman Jangan Lupa Untuk Dukung Terus Channel Kita Ini Dengan Subscribe Like Dan Share Dan Kita Bisa Tetap Aksis Menghadirkan Informasi Informasi Seputar Dunia Burung Dan Sampai Ketemu Lagi Di episode Selanjutnya Dengan Berbeda Tentunya Selamat Siang Dan Siang